Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Untuk Siswa-siswa CMKP GRI 3 Tanggul Kelas 11 Khususnya kelas 11 TKR 1, 2, 3, 4 Dan 11 Aksio Kemudian pagi ini diberikan kesehatan Kelancaran Dan Kelancaran di tempat PKL yang masing-masing Ketemu lagi sama Pak Lutfi Di Beda ruang ini Kalau kemarin kita tetap Di kelas Hari ini kita ketemu melalui Zoom meeting Atau dalam jaringan Oke Kalau kemarin kita Ketemu di kelas Pak Lutfi ngajarnya PKK sekarang Beralih profesi Sekarang ketemu lagi dengan Pak Lutfi Dengan Mata pelajaran PCOK Kita bisa berolahraga Kalian walaupun Di tempat PKL yang masing-masing tetap harus disepatkan Walaupun hanya 5 menit 10 menit untuk beraktifitas atau berolahraga Supaya tidak Mengganggu kesehatan Karena olahraga itu pada dasarnya adalah penting untuk kesehatan kita Oke Oke Jadi untuk pertemuan Kali ini Kalau Lutfi ingin memberikan materi Untuk kalian belajar di rumah nanti Yaitu Berkaitan dengan Permainan Permainan Bola besar Kita tahu sendiri Permainan bola besar itu Ada beberapa macam Yang pertama adalah bola basket Yang kedua adalah Bola poli Dan yang ketiga adalah sababola Dari ketiga permainan bola besar itu Kalian pasti sangat familiar dengan salah satu yang Mungkin kita sama-sama suka Rakyat Indonesia juga begitu suka dengan olahraga ini Yaitu sababola Siapa yang tidak tahu permainan sababola Kita sebagai warga Indonesia Aku sangat-sangat Cinta sekali dengan yang namanya sababola Ini saya bagikan Tung screennya Di sini Pak Lutfi akan membahas Tentang permainan sababola Sababola atau futbol Di futbol itu Permainan sababola ya Jadi Atau futbol Sejarah singkatnya dari sababola Adalah Sejarah Di dunia Sudah ada Di dunia Sudah ada Sejarah abad kedua Dan ketiga Sebelum Masahi Yaitu ada di China Tepatnya di Masa Dinastihan Pada Masa itu Masyarakat China Sudah mengenal permainan Menggiring bola kulit Dan menendang bola ke gawang Berbentuk Jari kecil Permainan bola tersebut Dikenal dengan Sucu Sucu biasanya Dimainkan oleh Tentara Tiongkok Untuk menjaga Ketahanan fisik Selain itu Permainan ini juga Dimainkan ketika ada Perayaan Pelang tahun Kaisar Terus Penggagas FIFA Yaitu Henry Atau Henry Dilaunik Dan Julius Rimet Ini adalah Penggagas Atau yang Memilirkan Untuk Mendirikan Suatu organisasi Yang menaungi Sopak Boya Di seluruh dunia Pada 1908 Sopak bola Menjadi Salah satu Olahraga resmi Yang dipertandingkan Dalam kompetisi Olahraga terbesar Di dunia Yaitu Olimpiade Jadi Perlu kalian ketahui Event terbesar Di dunia ini Untuk Khususnya Olahraga Itu adalah Yang namanya Olimpiade Jadi semua Atlet Itu Mungkin Yang profesional Semua Punya cita-cita Untuk bisa Main di Olimpiade Tapi tidak Semua Bisa Untuk Melaksanakan Atau bisa Mengikuti Olimpiade Oke lanjut Pada Tanggal 19 April 1930 Ini Indonesia Masih belum Belum Merdeka Sejarah mencatat Momen Penting Dengan Berdirinya Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia PSSI Di Yogyakarta Dan Diketahui oleh Suratin Sasro Sasro Srasro Gundo PSSI Saat itu Menjadi Wadah Perjuangan Sekaligus Nomor 1 Sepak bola Nasional Oke lanjut Di teknik Teknik dasar Yang namanya Permainan Sapa bola Itu Semua Kita Punyai Teknik Dasar Teknik Dasar Permainan Bola Volley Bola Basket Ini Kita Sekarang Membahas Teknik Dasar Permainan Sapa bola Yang pertama Adalah Shooting Atau Menendang Bola Pasti Kalian Sudah Paham Untuk Masalah Ucek Atau Masalah Tendang Menendang Bola Jadi Kita Ini Bahas Hanya Sekedar Teknis Saja Nanti Ada Contoh Contoh Video Saya putarkan Nanti Untuk Kalian Lebih Mengerti Apa Saja Teknik Dasar Dari Permainan Sapa Bola Oke Yang kedua Adalah Teknik Dribbling Atau Menggiring Bola Oke Yang ketiga Adalah Passing Teknik Mengumpan Kalau Kalian Penggiat Sosial Media Sekarang Ini Lagi Marak Marak Indonesia Lagi Baik Baiknya Di Permainan Sepak Bola Trendnya Lagi Positif Selama Dinaungi Atau Dilatih Oleh Sinteyong Berasal Dari Korea Pertama Kali Sinteyong Datang Ke Indonesia Yang Pertama Kali Statement Yang Beliau Katakan Adalah Passing 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 Ini Adalah Teknik Dasar Yang Sangat Dasar Untuk Permainan Sepak Bola Suatu Atlet Sepak Bola Bisa Dikatakan Atau Bisa Menggunakan Atau Bisa Menjalankan Sebuah Teknik Permainan Sepak Bola Adalah Yang Dilihat Pertama Teknik Passing Atau Mengumpan Bolanya Sudah Betul Apa Tidak Kalau Tidak 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 Akan Berjalan Atau Tidak Akan Bisa Menjalankan Yang Namanya Permainan Sepak Bola Alhamdulillah Kalau Kalian Mungkin Yang Laki-laki Terutama Ataupun Yang Merembuan Di Luar Sana Mungkin Mengikuti Kegiatan Main Sepak Bola Alhamdulillah Bagus Sekali Satu Kita Dapat Kesehatan Kedua Kita Dapat Mempraktekan Apa Yang Kita Dapat Di Sekolah Terus Selanjutnya Ini Penjelasan Tentang Passing Passing Ada Tiga Passing Dengan Kaki Bagian Dalam Passing Menggunakan Kaki Bagian Luar Dan Menggunakan Punggung Kaki Passing Dengan Kaki Bagian Dalam Sikap Awal Posisi Pemain Menghadap Ke Bola Setelah Salah Satu Yang Akan Menendang Diputar Keluar Agar Kaki Langsung Menghadap Ke Arah Bola Yang Ketiga Kaki Disamping Bola Dan Kaki Diayunkan Dari Belakang Ke Depan Tendang Bola Dengan Menggunakan Bagian Dalam Kaki Saat Melakukan Passing Dan Kaki Bagian Dalam Perkenaan Bola Tepat Pada Bagian Dalam Mulai Dari Ibu Jari Hingga Mata Kaki Dalam Ketika Kaki Bersentuhan Dengan Bola Mata Sebaiknya Tertuju Ke Bola Ketika Bola Ditendang Kaki Yang Dipakai Tetap Melanjutkan Ayuna Untuk Lebih Jelasnya Ini Ada Video Untuk Kita Simak Bola Itu Tendangan Bola Menggunakan Kaki Bagian Dalam Jadi Posisi Kaki Kiri Yang Sebagai Tumbuhan Dan Posisi Kaki Kanan Sebagai Menendang Bola Posisinya Seperti Digambar Bisa Kalian Perhatikan Posisi Kaki Yang Sebagai Tumpuan Menghadap Kedepan Sedangkan Kaki Yang Untuk Menendang Menghadap Kedepan Kedepan Baginya Seperti Ditepuk Dikunci Kaki Yang Bagian Tumpuannya Dikunci Supaya Tidak Digerak Kemana Mana Nah Ini Yang Kedua Adalah Passing Menggunakan Kaki Bagian Kua Posisi Menghadap Ke Bola Dan Ini Belum Saya Kedepan 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 Ya, itu contoh dari posisi atau cara melakukan Pak Asing menggunakan kaki bagian dalam. Jadi bisa kalian simpulkan, bisa kalian contohkan nanti di rumah, bagaimana cara untuk menendang atau memasing bola menggunakan kaki bagian dalam. Kedua adalah passing dengan kaki bagian luar, posisi menghadap ke bola dan sedikit contoh ke depan, area kaki yang menyentuh bola adalah luar kaki atau dari jari kelingking ke bawah. Pada saat bola, mulai mengenai perkenaan kaki bagian luar, pandangan tertuju pada bola dan meneruskan pandangan pada sasaran yang akan dihujud. Perkenaan bola terletak pada kaki bagian luar atau dari jari kelingking hingga ke mata kaki bagian luar. Setelah menendang, ada gerakan lanjutkan atau bisa disuntuh dengan follow through. Lebih jelasnya kita bisa melihat video berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! melihat di video itu, bisa kalian perhatikan perkenaan kaki bagian mana yang mengenai bola, dan gerakan apa saja yang akan setelah kaki mengenai bola. Oke, kita lanjut. Pasing dengan punggung kaki. Posisi badan dengan sedikit contoh ke depan. Kendangan dimulai dari menarik kaki dan mengayun ke depan. Pada saat mengenai perkenaan bagian punggung kaki, mata melihat bola, dan kemudian meneruskan pada kesalahan yang akan di tujuh, atau teman satu tim. Setelah menandang, ada gerakan lanjutan atau bisa disebut dengan polo kru. Lebih jelasnya bisa kita lihat di video berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi bisa kalian lihat ya bagaimana cara passing menggunakan punggung kaki. Bagian kaki mana yang mengenai bola. Untuk kaki yang untuk tumpuan bagaimana posisinya bisa kalian lihat di Youtube. Oke, kita lanjut. teknik dribbling atau menggiring bola padahal tujuan menggiring bola antara lain adalah melewati lawan untuk mendekatkan jarak kesasaran menghambat permainan berikut contoh dari dribbling yang selamat menikmati 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 Jadi macam-macam dari cara mengontrol bola itu bisa kalian lakukan nanti di rumah. Bisa kalian praktekan bagaimana cara untuk mengontrol bola yang benar. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini adalah teknik syuting atau menendang bola. Menendang bola ke arah gawang, lawan sekeras mungkin dan bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Jadi perbedaan antara syuting dan passing adalah untuk passing sendiri tujuannya adalah untuk mengumpan. Tujuannya adalah untuk mengumpan dari pemain satu ke pemain satunya. Sedangkan untuk syuting itu adalah tujuan adalah mencetak gol. Dari pemain satu ke gawang lawan. Otomatis berhadapan dengan penjaga gawang. Ternyata untuk syuting ini adalah tendangannya harus keras. Kenapa harus keras? Karena harus menghadapi keeper lawan. Kaki yang sering digunakan untuk syuting adalah kaki terkuat. Ada beberapa memang orang yang kedua kakinya bisa menggunakan atau bisa digunakan untuk syuting. Bagian kaki yang sering digunakan adalah punggung kaki. Syuting itu memang kebanyakan apalagi bola yang mungkin terangkat dari tanah atau dari lapangan. Itu paling mantap atau paling pas menendang menggunakan punggung kaki. Lebih jelasnya simak video berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi barusan kita bisa melihat macam-macam dari teknik syuting yang mulai dari yang pertama sampai yang terakhir yang membedakan adalah perkenaan kaki dan juga arah bola mulai dari yang datar dari ke bawah atau bahasanya itu bola jilosor yang kedua melambung, ada yang menukik dari atas terus menukik ke bawah, ada yang istilahnya tendangan pisang ya, bolanya itu bisa belok itu adalah macam-macam dari teknik syuting oke, kita lanjut peraturan permainan sepak bola yang pertama waktu normal permainan sepak bola 2x45 menit durasi istirahat 15 menit jika kedua tim skor sama maka akan perpanjangan waktu 2x15 menit apabila kedua tim skor masih sama maka akan diadakan tendangan aduk-senalty jadi aduk-senalty ini adalah jalan terakhir untuk menentukan tim mana yang menang dalam pertandingan tersebut jadi ketika 45 menit pertama skor masih kosong-kosong 45 menit kedua skor ibaratnya satu sama maka akan ada perpanjangan waktu yaitu 2x15 setelah 2x15 menit masih tetap skornya satu sama maka akan diadakan tendangan aduk-senalty seperti kemarin kita bisa kalau kalian melihat Piala Asia U23 Indonesia melawan Korea Selatan itu kan sangat dramatis kita menang aduk-senalty karena memang dari babak pertama babak kedua babak pertama kita skor menang 2-1 babak kedua kita kebobolan lagi maka 2-2 setelah itu perpanjangan waktu 15x2 tetap 2-2 akhirnya berlanjut ke tendangan aduk-senalty cara memulai pertandingan durasi pertandingan jumlah pemain bola dalam dan keluar ini adalah offset tendangan bebas tendangan penalti kartu kuning pelanggaran kartu merah peraturan peraturan pertandingan jumlah permainan pemain hebat bola setiap tim terdiri dari 11 pemain termasuk 1 kipar durasi pertandingan adalah 45 menit ada waktu tambahan dengan pada akhir pertandingan juga diperkan jadi selain 15 menit kali 2 dan juga ada penalti setiap babak 45 menit itu pasti ada yang namanya injury type atau tambahan waktu itu maksimal 10 menit kalau kemarin kita lihat di Piala Asia Qatar itu setiap ada penambahan waktu itu adalah 10 menit tapi kalau sebelum itu maksimal kalau di Liga-Liga Eropa Itali maksimal 5 menit 5 menit sampai 6 menit baru pertama kali saya melihat sebab bola tambahan waktu itu 10 menit kemarin di Piala Asia senior di Qatar bola dalam dan keluar bola dinyatakan keluar jika melewati garis sisi dan keluar lapangan jika bola melewati garis gawang dan melewati mister berarti itu dinamakan goal jika bola memantul dari mister atau keeper dan tidak melewati garis gawang maka bola dalam permainan pelanggaran terjadi ketika permainan melakukan pemain melakukan tindakan yang melanggar aturan permainan offset pemain dinyatakan offset jika berada di posisi lebih dekat dengan gawang lawan dari pemain bertahan dan bola diberikan kepadanya pemain dinyatakan offset jika dia berada di depan bola ketika 4 diberikan kepadanya kemarin ketika tim Nasita melawan Uzbekistan ya Sananta dianulir karena dia offset jadi aturan offset tersendiri adalah posisi kita atau posisi penyerang itu harus dan tidak boleh melebihi garis dari pemain bertahan lawan jadi tidak boleh melebihi ketika melebihi maka itu dinamakan offset kartu kuning dan merah pasti dapat memberikan kartu kuning pada pemain yang melakukan pelanggaran ringan atau kartu merah untuk pelanggaran yang lebih serius pemain yang menerima dua kartu kuning atau satu kuning satu kartu merah akan dikeluarkan dari pertandingan tendangan bebas diberikan kepada tim yang menjadi korban pelanggaran oleh tim lawan tendangan bebas dapat dilakukan dari tempat di mana pelagaran terjadi tendangan penalti diberikan kepada tim yang menjadi korban pelanggaran di dalam kotak penalti bedanya tendangan penalti dan juga tendangan bebas itu adalah tempat kejadian dari pelanggarnya kalau pelanggarannya berada di dalam kotak penalti maka hukumannya adalah tendangan penalti tapi kalau pelanggarannya di luar kotak penalti maka hukumannya adalah tendangan bebas nah ini adalah contoh dari ukuran atau bentuk dari lapangan sama bola jadi mulai dari panjangnya itu mulai dari 190 meter sampai 120 maksimal itu 120 meter untuk lembarnya minimal 45 meter maksimal 90 meter bisa dilihat garis luar lapangan ini deskripsinya dari tadi yang bentuk gambar lapangan tadi mulai dari garis luar panjang lapangan lebar lapangan radius lingkaran menang panjang kotak penalti lebar kotak luar kotak penalti jarak tendangan penalti jarak penalti itu 11 meter panjang area gawang lebar area gawang luas kotak kiper lebar gawang tinggi gawang ini semua ya wasif dalam permainan sabola wasif sabagola memiliki tugas utama mengatur jalannya permainan dan bebas kecorangan masing-masing tim ada 4 wasif dalam sabagola wasif utama sebagai wasif wakim garis dan wasif dadangan wasif utama punya kewarnaan mutlak sebagai pengatur jalannya permainan jadi sebagai sebagai referee atau keputusannya tidak bisa diganggupkan mengatur jaraknya pertandingan dan bekerja sama dengan pelatih kedua tim serta dua asif yang membantunya memastikan semua perlengkapan atau aksesori setiap pemain sudah disesuai dengan aturan sederhananya wasif utama ini seperti wasif inti atau kedua ketua dalam pertandingan jadi kewenangan mutlak ada pada tangan wasif utama baik pada pemain maupun pada wasif asisten atau dadangan memiliki kewenangan untuk menggantung atau menghentikan atau bahkan meninggalkan pertandingan jika terdapat campur tangan orang lain mencatat waktu dan memberikan sanksi pada pemain yang melakukan pelanggan itu dari wasif utama sekarang untuk tugas hakim garis atau asisten wasif yang biasanya kalian lihat ada di pinggir campangan yang membawa bendera atau yang biasanya melihat pemain itu offset atau tidak wasif atau disebut juga hakim garis ada dua orang tugasnya memberi isyarat pada wasif utama mereka juga bertugas untuk membantu wasif utama mengamati jalannya pertandingan memberikan tanda kepada wasif utama apabila terjadi offset atau saat pertandingan mengawasi bola keluar lapangan termasuk memiliki menentukan tim mana yang berhak mendapatkan atau keuntungan untuk melakukan tendangan bebas wasif garis akan ada di kedua sisi lapangan keduanya akan ikut mengawasi jalannya pertandingan secara penuh seperti hanya wasif membantu wasif inti untuk mengambil keputusan terkait pelanggaran yang terjadi oleh pemain berdasarkan pandangan objektif tugas wasif cadangan satu mengatur apabila ada pergantian pemain dari salah satu tim memberikan isyarat pada wasif utama apabila permainan telah selesai karena waktu sudah adius ini adalah kombinasi seluruh teknik bisa kalian lihat simak videonya terk ini Terima kasih. 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 Terima kasih.